Bunga Rampai, Pahlawan Tanah Patriot Bekasi tidak tercatat dan terlupakan. Haji Mas Curoh, Pahlawan Pejuang Pembangunan Bagian 2 oleh Komarudin Rahmat. Setelah perang kemerdekaan usai, maka Haji Mas Curoh kembali ke kehidupan normal. Di samping memulai bisnisnya sebagai pengusaha kulit yang sukses, tapi juga menjadi aktivis Syarikat Islam Cabang Jatindegara. Dan kemudian tahun 1950, menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Syarikat atau disingkat DPRDS Kabupaten Jatindegara mewakili Syarikat Islam Cabang Jatindegara tersebut. Anggota-anggota DPRDS Kabupaten Jatindegara seluruhnya ketika itu berjumlah 30 anggota yang tidak dipilih oleh rakyat, tapi merupakan utusan-utusan dan wakil-wakil partai politik dan perwakilan organisasi kemasyarakatan. Antara lain, unsur partai, Mas Humi, PNI, dan Endu. Unsur ormas adalah Gerakan Pemuda Islam atau GPI, Serikat Buru Islam, Serikat Tani Islam Indonesia, Serikat Islam, dan lainnya seperti Permai, Perbeta Sakti PBKA Muslimat. Seperti diketahui, keberadaan Kabupaten Jatindegara ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 2 tahun 1948, tapi terpilihnya Bupati Baru baru tahun 1950. Kepala daerahnya disebut Akting Bupati, dijabat oleh M. Sunandan Umar, dengan wilayah pemerintahannya adalah wilayah ek-regensop Mr. Cornelis, yaitu kewedanaan Bekasi dan kewedanaan lainnya, kecuali kewedanaan Cawang dan Kebayoran yang masuk Jakarta Raya. Dalam melaksanakan roda pemerintahannya, kemudian Akting Bupati dibantu oleh DPRDS. Dalam posisinya sebagai anggota DPRDS itulah, kemudian Haji Masturo membantu Akting Bupati Jatindegara di bidang keuangan dan pembangunan, dan menjadi partner andalan Bupati dalam menjalani pemerintahan yang baru terbentuk itu. DPRDS Kabupaten Jatindegara itu sendiri mulai bekerja tanggal 25 Oktober 1950, yaitu setelah Kabupaten Jatindegara beralih menjadi Kabupaten Bekasi, di mana tugas awalnya adalah menyusun rencana kerja untuk kelacaran pemerintah dan kelengkapannya. DPRDS juga memperjuangkan agar kewedanaan Cawang dan Kebayoran dikembalikan ke Kabupaten Bekasi. Tapi upaya itu gagal karena Menteri Dalam Negeri menolaknya. Maka, sebagai gantinya, atas bantuan Gubernur Jawa Barat, Kabupaten Bekasi mendapat tambahan wilayah dari Kabupaten Bogor, yaitu sebagian kewedanaan Cibarusa dari mulai perbatasan Kali Cikarang ke Utara. Sedangkan dari Kabupaten Kerawang adalah diberikan seluruh kewedanaan Cikarang dan Srengseng mulai Kali Citarung ke arah barat. Tahun 1950, setelah resmi ditetapkan menjadi Kabupaten Bekasi, maka ibu kota Kabupaten yang tadinya di Jatindegara dipindahkan ke Tambun karena Jatindegara masuk Jakarta Raya. Dengan berpindahnya ke Kabupaten Jatindegara ke Bekasi, maka otomatis kantor-kantor dinas yang semula berada di Cawang dan Kabayoran dipindahkan ke Gedung Tinggi Tambun yang sekarang menjadi Mesirun Bekasi. Dan kemudian setelah DPR Dumbung 200, termasuk alun-alun, sampai Kampung Pintu Air, perbatasan dengan Rawat Tembaga, Teluk Buyung, Pasar Lama atau Proyek. Sedangkan selebihnya adalah daerah basah terdiri dari sawah dan rawa-rawa, antara lain rawat tembaga yang sangat luas yang meliputi dari Pasar Kanji di sebelah barat dan di sebelah timur pintu air dekat Stasiun Bekasi. Sedangkan ke arah selatan sampai ke Cikunir. Setelah meminta pendapat jawatan planologi Jakarta, maka akhirnya seluruh anggota DPR DS sepakat bahwa Bekasi atau kota Bekasi sekarang menjadi ibu kota Kabupaten Bekasi. Pertimbangannya adalah karena Bekasi atau kota Bekasi sekarang dilewati oleh sungai dan ada daerah resapan air yaitu Rawat Tembaga. Simbol ditetapkannya Bekasi sebagai ibu kota Kabupaten adalah dengan dibuatnya Tugu di depan kantor kodim 0507 Kota Bekasi sekarang di mana yang menjadi Pimbrok membuatannya adalah Haji Mas Turo ketika itu. Telah menjadi Kabupaten Baru, maka ditetapkanlah cakupan wilayah Kabupaten Bekasi yaitu 1. Kewedanan Bekasi yang melingkupi Bekasi, Babelan, Cilincing, dan Pondok Gede. 2. Kewedanan Tangbun melingkupi Tambun, Cibitung, dan Setu. 3. Kewedanan Cikarang melingkupi Cikarang, Lemahabang, dan Cibarusa. 4. Kewedanan Srengseng meliputi Pebayuran, Sukatani, dan Cabang Bungin. Pemerintah dan DPRDS juga kemudian sepakat mendirikan kantor bupati di depan gedung Papak Jalan Insinyur Haji Juanda. Maka ditunjuklah Haji Mas Turo sebagai PIMPRO pembangunan tersebut termasuk PIMPRO pembangunan proyek pasar Bekasi. Dengan telah dibangunnya kantor Kabupaten Bekasi maka kantor Kabupaten Jatindegara pun ditinggalkan dan bupati berpindah kantor yang baru di Bekasi sedangkan bupatinya dijabat oleh orang yang sama yaitu M. Sunan dan Umar. Selanjutnya Haji Mas Turo berturut-turut membangun kantor dinas penelangan dekat Bendungan, Kali Bekasi kantor dinas dan kebudayaan kantor dinas agraria di depan stasiun Bekasi kantor pendidikan agama gedung nasional bagasasi atau sekarang yang disebut gedung Sartika Selain membangun kantor pemerintahan Kabupaten Bekasi yang baru Haji Mas Turo juga membangun sekolah sekolah antara lain SMA sekolah kepandaian putri sekolah teknik sekolah pendidikan guru sekolah pendidikan guru agama Haji Mas Turo meskipun berganti sistem politik berganti kabupaten tapi tetap bertahan sebagai PIMPRO pembangunan yaitu ketika di DPRDS di masa RIS tahun 1950 ketika di DPRD hasil Omilu 1955 dan ketika menjadi eksekutif di masa pasca dektif Presiden 1959 tapi tahun 1964 langkah Haji Mas Turo dihentikan oleh pemerintah pusat mengenai diberhentikannya Haji Mas Turo pada tahun 1964 itu nanti akan dikisahkan di bagian berikutnya bersambung selamat menikmati